Intro Halo adik-adik, kali ini kita akan mengerjakan soal nomor 2 Diketahui, dilakukan percobaan pengambilan dari satu set kartu bridge Kemudian yang ditanyakan, berapakah nilai peluang terambilnya kartu berwarna hitam? Untuk menjawab soal ini, kita akan mencari jawabannya dengan mencari nilai peluang menggunakan rumus peluang kejadian Langkah pertama yang kita lakukan adalah Kita tentukan ruang sampel dan titik sampel Ruang sampel, kita singkat NS Sebagai mana yang kita ketahui bahwa pada satu set kartu bridge terdiri atas 52 buah kartu Sehingga ruang sampel atau NS-nya adalah 52 Kemudian kita tentukan titik sampel atau NA Dari 52 kartu dalam satu set kartu bridge terdiri 26 kartu yang berwarna hitam Sehingga NA-nya adalah 26 Selanjutnya, langkah yang kedua Kita tentukan peluang dengan menggunakan rumus peluang suatu kejadian Peluang kejadian A atau kita singkat PA Rumusnya adalah NA per NS Kemudian kita masukkan nilai yang sudah kita temukan pada langkah pertama tadi NA-nya 26 NS-nya 52 Pecahan ini bisa kita sederhanakan dengan mengembagi dengan 26 Sehingga bentuk sederhananya adalah 1 per 2 Sekarang kita sudah menemukan jawaban akhir dari soal ini Bahwa peluang terambilnya kartu berwarna hitam Pada pengambilan secara acak Satu set kartu bridge adalah 1 per 2 Sehingga jawaban yang paling tepat dari pilihan yang ada adalah Jawaban C Jawaban C